Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang Alhamdulillah pada hari ini Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa belajar bersama di majelis Taman Surga Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merindui kita untuk belajar bersama Dari awal video ini Sampai akhir video ini Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Setiap orang itu pasti Membutuhkan rezeki Tetapi janganlah khawatir Karena rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah ditakar sesuai dengan Porsinya masing-masing Tidak akan ada cerita Rezeki yang tertukar Dan tidak akan ada cerita Orang yang merebut rezeki kita Karena Jika sudah rezeki Maka rezeki itu Akan datang mencari tuannya Sebagaimana ajal Atau maut Atau kematian Ketika sudah ditapkan Juga akan mencari kepada Siapa yang mendapatkan takdir itu Nah Sahabat channel youtube Taman Surga Ada sebuah cara Yang bisa digunakan Untuk membuat uang Dan harta dunia Merangkak mendatangimu Ada sebuah Doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan insya Allah Fadilah dari doa ini Maka orang yang membacanya Akan diberikan keleluasaan Untuk mendapatkan rezeki Di dunia ini Selain itu Juga Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan Pahala di akhirat Nah Dikir apakah Atau doa apakah Yang bisa digunakan Untuk membuat Uang dan harta dunia Merangkak mendatangimu Silahkan Jangan lupa Untuk segera Subscribe channel youtube Taman Surga Terima kasih Taman Surga Subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan tidak ada kerugian Bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah Bisa menjadi Amal soleh Dan jariah Bagi Anda Karena telah Membantu Dan memotivasi Channel youtube Taman Surga Silahkan kepada Yang mau subscribe Kami berikan Kesempatan Dan kepada Yang sudah subscribe Maupun yang belum subscribe Kami doakan Mudah-mudahan Senantiasa Diberikan Keleluasaan Kelonggaran Dan juga Aliran rezeki Yang mengalir Deras tanpa henti Yang halal Yang berkah Barokah Dan bermanfaat Untuk agama Untuk bangsa Untuk keluarga Dan untuk diri kita Amin Allahumma Amin Di dalam Kitab Sokhik Bukhari Disebutkan Sebuah hadis Melalui Abu Musa Al-Ash'ari Radhiyaullahu anhu Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Pernah Bersabda Masalul Ladzi Yadhkuru Rabbahu Walladzi La Yadhkuru Masalul Khayyi Walmayyit Perumpamaan Orang yang berdikir Mengingat Robnya Dan orang yang Tidak berdikir Mengingatnya Sama dengan Orang yang Hidup Dan orang Yang mati Disini disampaikan Bahwa Orang-orang Yang berdikir Orang-orang Yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Dengan orang Yang tidak pernah Berdikir itu Ibaratnya Orang hidup Dan Orang mati Oleh karena itu Mari Senantiasa Isi Hari-hari kita Dengan berdikir Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita digolongkan Oleh Allah Sebagai golongan Orang-orang Yang beriman Orang-orang Yang bertakwa Dan diterima Semua Pahala Di sisinya Amin Allahumma Amin Lalu Bagaimana Pak Nafis Dengan judul Pada video ini Apakah Ada sebuah Zikir Yang memang Benar-benar Bisa Membuat Uang Dan Harta Dunia Merangkak Mendatang Kita Maka Jawabannya Insya Allah Ada Diriwayatkan Dalam Kitab Sohih Bukhari Bahwa Suatu Ketika Datang Seorang Lelaki Mengeluhkan Keadaannya Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Ia Berkata Dunia Ini Telah Berpaling Dariku Dan Yang Telah Kuperoleh Dari Tanganku Sangat Telah Sedikit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Bertanya Kepadanya Apakah Engkau Tidak Pernah Membaca Doanya Para Malaikat Dan Tasbihnya Seluruh Makhluk Yang Dengan Itu Mereka Mendapat Limpahan Rezeki Pelaki Itu Bertanya Doa Apakah Itu Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Menjawab Subhanallah Subhanallah Wabiham Subhanallah Hila Antim Astagfirullah Sebanyak Seratus Kali Di antara Waktu Terbitnya Fajar Hingga Menjelang Waktu Sholatmu Dengan Itu Dunia Akan Tunduk Dan Merangkak Mendatangimu Dan Allah Menciptakan Dari Setiap Kalimat Tersebut Malaikat Yang Selalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Hari Kiamat Dan Untuk Mupah Halanya Luar biasa Doa ini Diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Ketika Pada Saat Itu Ada Suhabat Yang Mengeluh Karena Dia Merasa Kesulitan Dalam Masalah Hal Duniawi Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Tidak Pernah Tidak Memberikan Solusi Tidak Pernah Marah Ketika Dimintai Solusi Dan Orang Yang Senantiasa Meminta Solusi Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Datang Dalam Keadaan Sedih Selalu Pulang Dalam Keadaan Ceria Dan Bahagia Termasuk Salah Satunya Orang Yang Ada Di Dalam Riwayat Ini Nah Mari Sahabat Channel Youtube Taman Surga Ada Sebuah Doa Yang Bisa Diamalkan Setiap Subuh Artinya Di Antara Waktu Terbitnya Fajar Hingga Menjelang Waktu Solat Ini Bisa Diartikan Sebelum Melaksanakan Solat Subuh Jadi Alangkah Lebih Baik Dan Indahnya Jika Kita Melaksanakan Solat Ruatib Dua Rukaat Sebelum Solat Subuh Kemudian Membaca Dua Atau Dikir Ini Yang Berbunyi Subhanallah Dibaca Sebanyak Seratus Kali Mudah-mudahan Dengan kita Senantiasa Rutin Membacanya Secara Istiqomah Dengan Niat Yang Tulus Murni Kuat Dan Ikhlas Serta Hati Kita Bersih Maka Insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Amanah Kepada Kita Harta Dan Kekayaan Yang Halal Yang Berkah Dan Barokah Di Dunia Dan Di Akhirat Amin Allahumma Amin Sahabat Channel Youtube Taman Surga Mari Kita Bersama-sama Membaca Dikir Ini Sebanyak Tujuh Kali Supaya Kita Bisa Memahami Bacaan Dikir Ini Dan Mudah-mudahan Langsung Bisa Hapal Sehingga Mulai Besok Pagi Kita Bisa Mulai Mengamalkannya Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hila Adin Astagfirullah Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hila Adin Astagfirullah Subhanallah Subhanallah Hila Adin Astagfirullah Subhanallah Hila Adin Astagfirullah Subhanallah Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hila Adin Astagfirullah Sahabat 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 Mudah-mudahan Mulai hari ini Kita menjadi Bertambah ilmunya Bertambah Pengetahuan kita Dan jika itu Ada Hidayah dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka itu Datangnya dari Allah Subhanahu Wata'ala Saya mohon maaf Jika ada banyak Kesalahan dan Kekilafan Dalam mengantarkan Ceramah pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Anda berkenan Untuk memaafkan Jangan lupa Mulai besok pagi Amalkan Dikir ini Baca 100 kali Setiap Terbit Fajar Sampai menjelang Waktu sholatmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan kita Uang dan Harta dunia Yang banyak Yang halal Yang bermanfaat Di dunia Dan di akhirat Amin Allahumma Amin Terima kasih Sudah menonton video ini Tolong bantu Like Comment Dan share Kepada Sanak keluarga Yang membutuhkan Informasi ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Amal soleh Dan jariah Bagi Anda Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Pada video Taman Surga Yang berikutnya Terima kasih kerana Yang berikutnya Yang berikutnya